oke ya disini udah ada oke 3 2 1 go bubble sort didart disini udah ada variable list yang masih acak jadi disini mau bikin bubble sort ya langkah pertama itu kalau mau bikin bubble sort didart kita looping dulu disini gue pake for in untuk looping satu-satu terus bikin variable var i 0 lalu j 1 ini gunanya untuk mengindexkan variable sebelum dan sesudah lalu j kurang dari list length dan indeksnya di increase satu angka setiap kali loop disini dicek apakah list sebelumnya lebih dari list sesudahnya artinya apakah urutan misalnya urutan 3 2 dan urutan 4 4 apakah 3 2 ini lebih besar dari 4 4 jika iya maka kita bikin variable temporary kita bikin variable sebelumnya ke dalam temporary lalu variable tersebut di assign dengan variable setelahnya lalu variable setelahnya kita masukkan variable temporary jadi kedua variable ini jika index pertama lebih besar dari index kedua maka di swap oke kita tinggal langsung print disini di print ya disini hasilnya sudah urut ya untuk bubble short sesimpel itu di dart tapi kita mau bikin bubble short ini supaya bisa extendable ya kita bikin pakai extension supaya bisa dipakai ulang disini nama extensionnya bubble short yang akan mengekstensi sebuah list bikin fungsi bubble short jadi kita tinggal copy aja for loop tadi ke dalam function bubble short lalu listnya di assign ke disk disk ini adalah disk ya disknya itu adalah disk dan kita tinggal pakai disknya .bubble short disk ini ketika di run masih null karena lupa di return jadi setelah loop kita harus return disk yang tadi ya oke selamat menikmati